Halo berjumpa lagi di dunia novel, kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat mendengarkan. Bab 281 Formasi Yang Menarik Suara penuh peringatan Yushiman terdengar di alun-alun ini, dan semua orang dapat mendengarnya dengan jelas, tetapi pada saat ini, tidak ada orang yang berpartisipasi di final yang tersentak, sebaliknya, mereka semua tampak bersemangat untuk mencoba. Di antara hampir seribu orang, tidak satupun dari mereka yang biasa-biasa saja yang berhasil mencapai final setelah melalui lapisan penyaringan. Secara alami, mereka tahu bahaya dari formasi ekstasi ini. Mereka menghadapi bahaya yang tidak diketahui, tetapi mereka tetap ingin memasukinya tanpa ragu-ragu, dan untuk harta yang ditinggalkan oleh kota hilang Fenghua dalam formasi yang mempesona ini. Setelah Yushiman, beberapa tetua lainnya juga melangkah maju dan memberi tahu beberapa hal tentang aliansi mensyian dan konferensi penawaran ini. Meskipun mereka sangat tidak senang dengan prosedur yang rumit dan berlebihan ini, para penonton tampak sangat saya suka mendengarkan, dan mereka semua terlihat seperti mereka sedang membicarakannya. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Sing Jue juga dapat dimengerti karena ketidaktahuan mereka. Lagi pula, pengaruh aliansi mensyian di lingkaran dalam mirip dengan pavilion Yufeng, jadi tidak berlebihan bagi orang-orang di lingkaran dalam ini untuk menyembah aliansi mensyian. Saya mengumumkan bahwa final dari konferensi penawaran ini akan dimulai sekarang. Setelah semua tetua menyelesaikan pidato mereka, Yushiman akhirnya berkata lagi. Dan saat suaranya terdengar, ratusan tuan muda dan pemimpin dari berbagai kekuatan yang hadir di tempat kejadian bergegas menuju formasi besar dan tak tertandingi di belakangnya tanpa ragu-ragu. Swish, 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 tak berdaya menggelengkan kepalanya. Ada bahaya dalam formasi jiwa terformasi, itu adalah fakta yang diketahui semua orang, tetapi meskipun demikian, orang-orang itu masih sangat ingin memasuki formasi jiwa terformasi sesegera mungkin, karena keinginan mereka untuk memenangkan harta, meskipun kalimatnya adalah dimengerti. Tetapi Sing Jue merasa tidak berdaya atas perilaku sembrono mereka, karena Sing Jue tahu bahwa di antara mereka yang pertama kali bergegas ke formasi jiwa yang menarik, akan ada banyak dari mereka yang terkubur dalam formasi jiwa yang menarik. Di antara mereka, dan alasan untuk ini mungkin menjadi organisasi formasi besar, atau mungkin buatan manusia singkatnya, memasuki formasi besar yang mempesona ini pasti akan memicu badai berdarah. Bukankah Sing Jue, penguasa istana Asura? Mengapa kamu berdiri diam di sini? Mungkinkah kamu tidak berani memasuki formasi mempesona? Pada saat ini, suara penuh sarkasme tiba-tiba terdengar dari belakang Sing Jue. Melihat ke samping, Sing Jue menemukan bahwa itu adalah si Men Yu. Pada saat ini, si Men Yu memandang Sing Jue dengan wajah percaya diri, dan ada lebih banyak ejekan dan provokasi dalam kesepian yang muncul di sudut mulutnya. Apakah saya masuk atau tidak adalah urusan saya, dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan Anda? Tapi kamu, bagaimana kamu bisa memiliki waktu luang untuk mengamati orang lain di sini dan tidak memasuki formasi daya tarik? Sebelumnya apakah suaramu tidak mungkin? Melihat ini, Sing Jue menjawab sinis dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kamu, kamu. Sangat bagus, aku hanya ingin menyarankan kamu untuk tidak melangkah ke formasi daya tarik, atau aku jamin aku akan membiarkanmu mati dengan menyedihkan. Kata-kata Sing Jue membuat wajah si Men Yu menjadi dingin setelah mengucapkan kata yang mengancam dan kejam, tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan terjun ke dalam formasi yang mempesona. Namun, mengenai kata-kata si Men Yu, Sing Jue sedikit tersenyum, seolah mendengar lelucon yang sangat lucu. Segera, di bawah tatapan takjub semua orang, dia berjalan perlahan menuju formasi ekstasi tanpa tergesa-gesa. Apakah ini Sing Jue? Ini benar-benar sesuatu yang istimewa, he he. Pada saat ini, selain semua orang yang hadir, bahkan para tetua aliansi Mensyahan di platform tinggi sedang menonton Sing Jue, dan beberapa dari mereka mengetahui hubungan Sing Jue dengan Sing Jue para tetua yang berhubungan dengan Yu Shiman bahkan lebih tertarik, karena mereka juga ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki pria yang membuat mereka jatuh cinta dengan wanita kedua dari aliansi Mensyahan. Formasi jiwa terformasi awalnya adalah kompleks bangunan besar, dan tidak ada pintu masuk dan keluar yang tetap, tetapi dikatakan bahwa formasi jiwa terformasi mudah untuk masuk dan sulit untuk keluar, kecuali jika formasi dapat diretas di sana, jika tidak maka akan dipenjarakan dalam formasi besar seumur hidup di antara. Om Ketika Sing Jue berjalan di depan formasi jiwa yang menarik, energi tak terlihat menyelimuti tubuh Sing Jue. Energi ini cukup aneh. Meskipun tidak membatasi kekuatan Sing Jue, Sing Jue merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Namun, ketika Sing Jue benar-benar memasuki formasi besar, Sing Jue terkejut menemukan bahwa kabut biru muda yang menyelimutinya benar-benar mulai menghilang. Pada saat yang sama, istana mewah yang megah dan menjulang jelas muncul di depan Sing Jue. Bangunan istana itu tidak hanya megah dan megah, tetapi juga setinggi langit dilihat dari bawah ke atas sebenarnya terselip jauh ke dalam awan putih dan puncaknya tidak terlihat. Tampaknya ada tangga yang tak terhitung jumlahnya yang menghubungkan langit didirikan di labirin keindahan ini. Benar-benar aneh. Melihat pemandangan spektakuler di depannya, Sing Jue juga sedikit mengernyit. Karena ketika saya berada di luar Fascinating Soul Formation barusan, meskipun ada kabut biru muda yang menghalangi, samar-samar saya bisa melihat penampakan bangunan di Fascinating Soul Formation, dan bangunan ini tidak mencapai ketinggian langit. Selain itu, saat ini, tidak hanya kompleks bangunan megah yang muncul di depan Sing Jue, tetapi juga kompleks bangunan tak berujung muncul di belakang Sing Jue. Anda harus tahu bahwa di belakang Sing Jue harus ada kotak di luar formasi yang menarik, jadi semua yang ada di depannya memberi tahu Sing Jue bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi formasi hebat yang menarik saat ini. Om, pada saat ini, Sing Jue perlahan menutup matanya. Dan pada saat yang sama, kekuatan jiwa gelap meledak tanpa pamrih, menyebar dengan cepat ke sekitarnya seperti badai dahsyat. Apakah kekuatan jiwa tidak valid? Tetapi setelah beberapa saat, ketika Sing Jue membuka matanya lagi, alisnya tidak bisa menahan cembrut lagi, karena Sing Jue menemukan bahwa dalam formasi ekstasi ini, dia tidak dapat merasakan apapun dengan kekuatan jiwanya, jelas dibatasi. Ong Hu Tiba-tiba, sosok Sing Jue terpelintir, dan sayap perang di belakangnya mengembun, dan hembusan angin terbentuk di antara kepakan sayap, terus-menerus bergulung di sekitar Sing Jue. Woos Pada saat ini, saya melihat Sing Jue tiba-tiba menendang kakinya, dan itu seperti anak panah yang meninggalkan talinya, membawa angin kencang dari semua orang, dan menyapu ke arah langit dengan kecepatan tinggi. Kecepatan Sing Jue sangat cepat, dan hanya dalam beberapa saat, dia melewati lapisan awan tebal dan sampai ke puncak lapisan awan, tetapi yang mengejutkan Sing Jue adalah setelah melewati lapisan awan, bangunan yang seharusnya memanjang ke atas menghilang sama sekali, seolah-olah tidak pernah dimasukkan ke dalam awan di bawahnya. Selain itu, paksaan tak terlihat yang kuat membungkus Sing Jue dengan erat, belum lagi terus terbang ke atas, bahkan berjalan normal sepertinya sangat sulit. Tampaknya ilusi formasi ekstasi ini benar-benar tidak sederhana. Menghadapi paksaan tak terlihat yang melilit tubuhnya saat ini, Sing Jue menghela nafas, lalu buru-buru berbalik dan kembali ke tempat di bawah awan lagi. Karena paksaan sebelumnya terlalu kuat, bahkan Sing Jue tidak tahan terlalu lama. Saat ini, melihat bangunan tak berujung dan megah di sekitarnya, Sing Jue juga sedikit bingung. Dia tahu bahwa semua ini adalah ilusi, tetapi Nai He tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Boom! Ah! Pada saat ini, rawungan gemuruh tiba-tiba keluar di depan Sing Jue, dan pada saat yang sama, ada banyak jeritan sengsara. Woos! Melihat ini, raut wajah Sing Jue sedikit berubah, lalu tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju arah dari mana suara itu berasal. Boom! Boom! Pada saat ini, dalam formasi ekstasi, gelombang riak energi terus menyebar, dan setiap kali riak energi meledak, sebuah tubuh jatuh darinya, dan tidak ada lagi nafas. Dan orang yang menembak bukanlah si Menyu itu. Setelah mengejar orang-orang yang pertama kali memasuki formasi ekstasi, si Menyu mulai membantai mereka setelah mereka bertemu. Dan dengan kekuatan raja pertempuran tingkat tinggi, tidak ada lawannya sama sekali kecuali beberapa orang yang melarikan diri, saat ini sudah ada lebih dari selusin tuan muda dari pasukan lain yang berpartisipasi dalam kompetisi, dan mereka dimakamkan di tangannya. Kamu, kamu, mengapa kamu menyerangku? Membunuh kontestan lain adalah tindakan ilegal. Apakah kamu tidak takut kami akan memberitahu aliansi Men Shan setelah kami keluar dan menghukumu? Namun, menghadapi pembantaian gila si Menyu, Kuo Jing, tuan muda kota Jin Hua, menanyainya dengan marah. Dan saat ini, dia sudah dipenuhi memar, meski tidak fatal, dia sudah sangat lemah. Hahaha, beritahu Mengfu? Apakah menurutmu kamu punya kesempatan ini? Pada saat ini, si Menyu tiba-tiba tertawa, lalu berkata dengan sinis. Kamu, kamu. Melihat si Menyu yang ganas tidak jauh dari sana, Kuo Jing benar-benar memiliki jejak penyesalan di wajahnya. Jika dia masuk dengan Sing Jue, dia tidak akan menghadapi situasi berbahaya ini. Ngomong-ngomong, kamu juga orang yang sekarat. Sebaiknya aku memberitahumu bahwa siapapun yang masuk ke formasi mempesona ini hari ini tidak akan pernah pergi dari sini hidup-hidup. Si Menyu meraung liar. Saat berbicara, niat membunuh yang mematikan muncul di matanya. Melihat hal tersebut, Kuo Jing pun perlahan menutup matanya, karena dia tahu bahwa saat ini dia tidak memiliki harapan, tetapi dia tidak ingin melihat dirinya dibunuh. Kalau begitu tebak, maukah kamu, penguasa formasi-terformasi, dimakamkan di tanganku. Tetapi pada saat ini, suara penuh ejekan tiba-tiba bergema di langit. itu meledak di telinga Kuo Jing dan Si Menyu seperti ledakan. Petir Bab 282 Penyalah Gunaan Si Menyu Ketika suara itu terdengar, Kuo Jing buru-buru membuka matanya dan melihat ke arah suara itu, hanya untuk menemukan bahwa di langit tidak jauh dari sana, seorang pria berjubah hitam sedang berjalan. Moment. Dan ini Sing Jue. Hallmaster of Sing Jue. Saat melihat Sing Jue, wajah putus asa Kuo Jing langsung dipenuhi kegembiraan. Karena dia tahu bahwa hari ini dia bisa diselamatkan. Hem, kamu datang pada waktu yang tepat. Aku masih merasa kasihan karena kamu tidak bisa membunuhmu karena kamu tidak berani memasuki formasi yang mempesona ini. Tapi sepertinya kamu benar-benar ingin mati di tanganku. Orang itu yang melihat pengunjung itu sebenarnya adalah Sing Jue, kata Si Menyu bersemangat. Oh, kalau begitu aku ingin melihat kekuatan seperti apa yang sebenarnya kamu, master dari formasi ekstasi. Tapi kamu tidak boleh mengecewakanku. Melihat ini, Sing Jue tersenyum tipis, sepertinya dia menantikannya. Hem, aku hanya ceroboh terakhir kali. Kali ini aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Melihat ini, Si Menyu tiba-tiba berteriak. Segera, dia meninju Sing Jue di udara, dan kekuatan yang kuat membuat ruang di sekitarnya berfluktuasi. Pada saat yang sama, semangat juang dalam jumlah besar meledak, seperti harimau yang turun gunung. Dia melarikan diri dengan keras, dengan hukuman. Huh! Menghadapi pukulan kuat Si Menyu, Sing Jue menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian melihat jubah lengannya melambai dengan santai, dan serangan tirani menghilang tidak jauh, bahkan tanpa raungan, perlahan-lahan menyebar dengan angin sepo-sepoi. Sangat kuat! Melihat ini, Kuo Jing, yang menyaksikan pertempuran, semakin terengah-engah. Anda harus tahu bahwa Si Menyu adalah raja pertempuran tingkat tinggi, dan serangannya sudah sangat kuat. Namun, pukulan yang begitu kuat begitu mudah diselesaikan oleh Sing Jue, yang juga merupakan raja pertempuran tingkat tinggi, dan ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar di tingkat yang sama, yang benar-benar membuat Kuo Jing mengagumi Sing Jue. Tidak hanya Kuo Jing, tetapi juga Si Menyu yang terlibat akhirnya menjadi bermartabat. Awalnya, dia selalu berpikir bahwa Sing Jue dapat dengan mudah mematahkan serangannya saat itu karena kecerobohannya, sehingga dia hampir dieksekusi oleh Sing Jue. Pembalasan Jadi kali ini dia semakin memperkuat kekuatannya, tetapi dia masih dengan mudah dijinakan oleh Sing Jue. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa bukanlah kebetulan bahwa Sing Jue dapat mematahkan serangannya. Dan kekuatannya sebenarnya ada di atasnya. Apakah hanya sejauh ini? Pada saat ini, Sing Jue bertanya ringan dengan wajah sinis. Hem, jangan gila. Kali ini aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Melihat ini, Si Menyu mendengus dingin, lalu melihat tangannya terentang, dan semangat jua mulai mengalir di dalamnya. Memadat dengan sangat cepat, dan setelah itu, hanya serangkaian kilatan petir putih yang terkondensasi di kedua telapak tangannya, dan terus bertambah kuat. Zizi-Zi, petir yang berkedip dengan cahaya putih melonjak seperti ular perak yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangan si Menyu, dan ketika kilat bergesekan satu sama lain, terdengar poni yang menusuk telinga terus-menerus. Dan semburan energi yang menakutkan mulai memancar darinya, dan bahkan ruang di sekitarnya memancarkan gelombang kecil dari fluktuasi kecil yang perlahan menyebar. Begitu kuat, ini pasti merupakan keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat lanjut. Setelah merasakan guntur dan kilat yang kuat di tangan si Menyu, ekspresi Kuo Jing berubah drastis. Bahkan dia hanya memiliki satu salinan seni bela diri tingkat bumi tingkat lanjut di kota Jinhua, tetapi sangat sulit untuk berlatih seni bela diri pada tingkat itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa si Menyu dapat menguasai seni bela diri yang begitu kuat. Itu masih belum cukup. Tapi saat ini, Sing Jue berkata dengan sangat menghina. Dan setelah mendengar kata-kata Sing Jue, wajah si Menyu tiba-tiba berkedut, dia tidak menyangka Sing Jue akan begitu sombong, kata-kata yang menghina. Aku akan memberitahumu seberapa kuat petir-petirku. Tiba-tiba, saya melihat telapak tangan si Menyu tiba-tiba menyerang, dan dua petir di tangannya terlepas dan meledak, dan dua petir yang berkedip meledak di Sing Jue dengan semburan suara guntur yang menusuk. Hancurkan untukku. Menghadapi dua sinar petir dan cahaya yang datang mendekat, Sing Jue tidak takut sama sekali, dia melihat kelima jaringnya mengepal, dan meninju serangan yang datang. Pada saat yang sama, semangat pertempuran yang kuat meledak dari tinju Sing Jue, dan meledak menuju dua air mata, dan momentum ini tidak lebih lemah dari seni bela diri tingkat tinggi tender elektrode light milik si Menyu. Boom, boom. Kedua serangan itu saling terkait, dan ketika riak energi dari semangat juang merah gelap yang dipancarkan oleh cahaya guntur menyebar, bahkan retakan muncul di ruang sekitarnya. Jelas bahwa kekuatan penghancur yang mengerikan ini telah menembus ke dimensi di ruang hampa. Bagaimana mungkin? Itu hanya pukulan biasa yang dapat menyelesaikan seni bela diri tingkat tinggi dari tingkat bumi. Melihat riak energi mengerikan yang telah menyebar di langit, wajah Kuo Jing penuh dengan keterkejutan saat ini. Dia juga tidak menyangka Sing Jue begitu kuat, begitu kuat sehingga dia bisa menembus seni bela diri tingkat tinggi lawan dengan satu pukulan sesuka hati. Anda harus tahu bahwa lawan masih memiliki kekuatan raja pertempuran tingkat tinggi yang sama dengannya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dibandingkan dengan keterkejutan Kuo Jing, si Meinyu tampaknya terstimulasi. Dia tidak dapat membayangkan bahwa serangannya yang paling percaya diri diselesaikan oleh Sing Jue seperti ini. Itu tidak dapat diterima olehnya. Apa? Hanya itu? Jika memang begitu, itu tidak akan membunuhku. Pada saat ini, suara sarkastik Sing Jue terdengar lagi. Kata-kata Sing Jue membuat kulit si Meinyu sangat terdistorsi, tetapi kali ini dia tidak mengucapkan kata-kata liar lagi, juga tidak melancarkan serangan, tetapi terlibat dalam perjuangan ideologis. Woos! Tiba-tiba, si Meinyu terbang ke kejauhan dengan kecepatan tinggi dan dia benar-benar ingin melarikan diri. Hem ingin melarikan diri. Namun, Sing Jue mencidir di depan si Meinyu yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi, lalu dia melihat sosok Sing Jue bergerak sedikit, lalu menghilang seketika. Keluar dari sini. Ketika Sing Jue muncul lagi, dia sudah berada di depan si Meinyu, dan melihat Sing Jue mengepalkan tangan kanannya dan meninju si Meinyu. Bang! Pukulan Sing Jue secepat kilat, dan sebelum si Meinyu sempat bereaksi, dia menghantam dadanya dengan keras. Dengan satu pukulan, si Meinyu menyemburkan setegup darah seketika, lalu ditembak jatuh dengan kekuatan yang mengerikan itu. Bang! 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 Kekuatan sisa tirani membuat si Meinyu melewati banyak bangunan seperti tombak yang menembus formasi, dan tidak berhenti sampai dia mendarat. Tubuh si Meinyu meledakan kawah besar setinggi puluhan kaki di tanah, dan sosok tertekan si Meinyu menjulang dalam asap. Uhuk! 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 Pada saat ini, wajah si Meinyu pucat, dan aura agung sebelumnya telah lama hilang, dan setegup besar darah terus menyembur keluar dari mulutnya disertai dengan suara terengah-engah yang keras dan batu. Dan pada saat ini, penyok besar muncul di dada armor perak di tubuhnya. Jika bukan karena harta kelas menengah ini untuk dilawan, pukulan Sing Jue sebelumnya dapat dengan mudah merenggut nyawa si Meinyu, dan jiwanya akan musnah. Ya Tuhan, ini terlalu, terlalu, terlalu kuat. Menatap si Meinyu yang terluka parah, Kuo Jing membuka mulutnya lebar-lebar dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Sekarang kekagumannya pada Sing Jue hampir mencapai puncaknya, dia akhirnya tahu mengapa Sing Jue, seorang raja perang, bisa mendapatkan dukungan dari kaisar perang untuk menjadi penguasa istana syura, dan menyatukan wilayah timur yang terpecah-pecah, karena Sing Jue kekuatannya sederhana itu tidak dapat diperkirakan dengan tingkat raja perang. Duo-Duo-Duo Ada apa, penguasa formasi ekstasi tantang sangat rentan, itu benar-benar membuatku sangat tidak bahagia. Kecewa, sangat kecewa. Pada saat ini, Sing Jue melangkah di udara, menatap si Meinyu di bawah dengan maksud mengejek. Hahaha. Oke, bagus sekali. Itu bagus. Namun, pada saat ini, si Meinyu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan tawa itu penuh dengan niat membunuh dan kebencian yang tak terkendali. Sing Jue, aku, si Meinyu, meremehkanmu. Aku tidak pernah membayangkan ada orang sepertimu di benua Tianwu ini. Seperti itu. Akan selalu ada duniamu di lingkaran dalam. Namun, saya sangat senang, sangat senang bertemu dengan Anda saat ini, karena saya tidak akan membiarkan Anda terus tumbuh. Tunggu saja. Ketika Anda melihat saya sekali lagi, ini adalah tanggal kematianmu. Si Meinyu memandang Sing Jue di langit dan berkata perlahan. Tapi saat dia berbicara, Leontine Giok aneh tiba-tiba muncul di pergelangan tangannya, dan Leontine Giok itu persis sama dengan Leontine Giok yang diperoleh Sing Jue, benar-benar memancarkan cahaya redupnya. Harus mati. Melihat ini, wajah Sing Jue berubah drastis, dan firasak buruk datang dari lubuk hatinya, dan kemudian dia melihat telapak tangan kanannya tiba-tiba menyerang, dan cetakan telapak tangan yang cerah melesat ke arah si Meinyu. Ayo, ini waktu hukuman tidak akan pernah menahan, dan menuju kematian si Meinyu. Namun, menghadapi tembakan seni bela diri tirani dari depan, senyum tipis muncul di sudut mulut si Meinyu, tanpa rasa takut sama sekali. Ong! Dan tepat ketika telapak pemakan angin Sing Jue hendak menyerang si Meinyu, kunci di tangannya memancarkan cahaya gelap, dan ketika cahaya menghilang, si Meinyu menghilang. Boom! Telapak pemakan angin membombardir posisi si Meinyu sebelumnya, dan seketika asap mesiu dalam jumlah besar memenuhi udara, dan kawah besar setinggi ratusan kaki muncul. Tetapi melihat lubang besar yang dalam di depannya, Sing Jue tidak dapat menahan cemberut, karena dia tahu bahwa si Meinyu telah melarikan diri. Bab 283 Pria Misterius Hallmaster Sing Jue, kamu benar-benar memiliki kekuatan yang hebat. Aku, Kuo Jing, benar-benar membuka mataku hari ini, Kuo Jing mencondongkan tubuh lebih dekat ke Sing Jue, dan berkata dengan ekspresi kekaguman di wajahnya. Karena Kuo Jing meminum pil penyembuh bermutu tinggi saat Sing Jue bertarung melawan si Meinyu, kulit Kuo Jing sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Hei, Tuan Muda Kuo Jing, si Meinyu sudah kabur. Melihat ini, Sing Jue berkata dengan senyum tipis. Apa? Dia melarikan diri? Bagaimana ini mungkin? Aku dengan jelas melihatmu membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Setelah mendengar kata-kata Sing Jue, Kuo Jing sangat tidak percaya. Kalau begitu si Meinyu memang memegang kunci formasi mempesona, jadi sebaiknya kamu tidak masuk jauh ke dalam formasi mempesona, karena jika kamu bertemu dengannya lagi, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Sing Jue menjelaskan dengan jalan tersenyum. Tapi, bukankah kita sedang berada jauh di dalam formasi jiwa yang menarik sekarang? Melihat penampilan serius Sing Jue, Kuo Jing juga menyadari bahwa Sing Jue tidak sedang bercanda. Jadi pada saat ini, dia hanya bisa panik. Formasi ekstasi ini hanyalah ilusi, dan semua yang ada di depanmu adalah ilusi, jadi kamu kembali ke arah asal kita. Meskipun kamu tidak bisa keluar dari. Formasi ekstasi ini, setidaknya kamu bisa jauhi itu pusat, dan selama kamu menunggu sampai formasi ekstasi ini dilepaskan, kamu secara alami dapat pergi dari sini, Sing Jue menjelaskan kepada Kuo Jing lagi. Hei, jika aku tahu ini sebelumnya, aku seharusnya tidak memasuki formasi ekstasi ini. Setelah mendengar kata-kata Sing Jue, Kuo Jing pertama-tama melirik Tuan Muda dari pasukan lain yang dibunuh oleh Simen Yu di bawah, dan kemudian menghadapi Sing Jue setelah mengucapkan selamat tinggal, dia menuju ke arah asalnya dengan kecepatan tinggi seperti yang dikatakan Sing Jue. Om Setelah Kuo Jing pergi, Sing Jue mengeluarkan kunci formasi jiwa yang menarik yang Simen Guang tinggalkan padanya dengan memutar pergelangan tangannya, dan pada saat ini Sing Jue terkejut menemukan bahwa bahkan kuncinya ada di tangannya. Tangan kunci blok juga mulai memancarkan cahaya redup. Pada saat yang sama, Sing Jue benar-benar merasakan kekuatan aneh memasuki tubuhnya ketika kekuatan ini memasuki tubuh Sing Jue, bahkan mengalir ke sumber jiwa Sing Jue, bercampur dengan kekuatan jiwa Sing Jue untuk bersama. Dan pada saat ini, Sing Jue bahkan lebih terkejut menemukan bahwa posisi semua orang yang memasuki Fascinating Array telah terekam dengan jelas di benak Sing Jue saat ini, meskipun mereka terus bergerak, Sing Jue masih dapat mengunci mereka-mereka. Selain itu, peta jalan muncul di benak Sing Jue, dan di ujung peta jalan itu sebenarnya ada sebuah bangunan, mungkin itu adalah mata dari formasi ekstasi ini. Hei, si Men Yu, biarkan aku melihat apakah kamu dapat melarikan diri dari telapak tanganku. Pada saat ini, posisi si Men Yu juga muncul di benak Sing Jue, dan Sing Jue dapat merasakan bahwa si Men Yu adalah dia dengan cepat berjalan menuju mata formasi menarik. Tetapi pada saat ini Sing Jue tidak terburu-buru, karena dengan kecepatannya dia benar-benar yakin bahwa dia dapat mengejar si Men Yu, memikirkan Sing Jue di sini bahkan lebih menggugah pikiran, dua hembusan angin mengembun di kakinya, kemudian dia siap mengejar si Men Yu. Anak muda, bisakah kamu membantuku? Tetapi pada saat ini, tubuh Sing Jue tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, karena suara seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar dari lubuk hatinya, dan suara ini begitu serak. Suara manusia yang sangat menakutkan. Aku tidak tahu siapa seniornya. Apakah ada yang perlu aku bantu dari juniornya? Namun demikian, Sing Jue buru-buru menjawab dengan sopan. Sing Jue telah berbicara dengan Xiaolong sebelumnya, jadi Sing Jue tahu bahwa alasan mengapa dia dapat berbicara dengan Sing Jue dari lubuk hatinya pasti karena kekuatan asli yang terintegrasi ke dalam jiwanya. Om, pada saat ini, rute aneh lainnya muncul di benak Sing Jue, dan di ujung rute itu sebenarnya ada bangunan nyata lainnya. Anak muda, datang ke sini dan temukan aku. Pada saat ini, suara serak terdengar lagi dari tekat untuk menghukum diri sendiri. Senior, siapa kamu? Senior? 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 Meskipun Sing Jue terus memanggil, suara serak itu tidak terdengar lagi. Sing Jue ragu-ragu saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena pemilik suara itu ada dalam formasi yang mempesona ini, itu berarti dia kemungkinan berasal dari kota hilang Fenghua, dan Sing Jue bukan keturunan kota hilang Fenghua, jadi Sing Jue sedikit khawatir dengan apa yang dia lakukan, apa bahaya akan muncul. Tetapi di satu sisi, rasa ingin tahu Sing Jue yang kuat terus mendorong Sing Jue untuk menemukan orang misterius itu, karena firasat yang tidak berdasar memberi tahu Sing Jue bahwa orang misterius itu kemungkinan besar akan memberikan bantuan khusus kepada Sing Jue. Woos! Setelah merenung sejenak, Sing Jue mengertakan giginya, dan kemudian sayap di belakangnya tiba-tiba mengepak, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan menyapu ke arah kedalaman formasi jiwa yang menarik, dan arah Sing Jue pergi persis lokasi pemilik suara serak. Sing Jue menggunakan kecepatannya secara ekstrim, bahkan kaisar perang peringkat menengah tidak dapat mengejar, jadi setelah hanya beberapa saat berusaha, Sing Jue sampai pada posisi yang terekam dalam pikirannya. Formasi ekstasi ini benar-benar misterius. Melihat istana di depannya, Sing Jue tidak dapat menahan desahan lagi tentang misteri formasi ekstasi ini. Karena istana di depannya tidak ada yang istimewa dibandingkan dengan istana di sekitarnya, dan seperti istana di sekitarnya, umumnya tidak ada pintu masuk, namun dalam benak Sing Jue, telah mencatat lokasi gerbang istana. Sing Jue perlahan terbang ke istana, melihat ke dinding istana di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya, tetapi ketika telapak tangannya menyentuh dinding, dinding yang tampaknya kokoh itu berputar untuk sementara waktu, dan sejak Sing Jue telapak tangan terintegrasi ke dinding. Melihat ini, Sing Jue semakin membalikan tubuhnya, dan seluruh tubuhnya menyatu ke dalamnya. Bersenandung Ketika Sing Jue membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia sudah berada di aula yang luas saat ini, paksaan tak terlihat menyelimuti tubuh Sing Jue, membuat Sing Jue merasa tidak nyaman. Senior, kamu di mana? Sing Jue berteriak keras, melihat ke aula yang jelas di depannya. Karena dia menemukan bahwa tidak ada sosok manusia di sini, dan dia tidak bisa merasakan keberadaan seseorang dengan kekuatan jiwanya. Buzing-buzing Tapi pada saat ini, aliran gas biru muda tiba-tiba memancar dari patung batu di sekitarnya, dan gas itu benar-benar mulai mengembun bersama di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada penampilan seorang lelaki tua di depannya. Mata Mata lelaki tua itu redup, rambutnya yang panjang acak-acakan tersebar di pundaknya, dan dia mengenakan jubah linen pada saat ini, matanya yang redup menatap Sing Jue. Melihat lelaki tua di depannya, Sing Jue tidak bisa menahan cemberut meskipun lelaki tua itu tampak seperti tubuh jiwa, Sing Jue merasa bahwa dia bukanlah tubuh jiwa. Anak muda, terima kasih telah datang untuk membantuku. Tiba-tiba, pria tua itu berkata dengan suara serak. Senior, kamu terlalu sopan. Aku tidak tahu apakah senior membutuhkan bantuan dari junior. Melihat ini, Sing Jue bertanya dengan sangat hati-hati. Anak muda, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda sebelum ini, apakah Anda keturunan dari kota hilang Fenghua? Lelaki tua itu bertanya sambil tersenyum. Sejujurnya dengan senior, junior ini bukan keturunan dari kota hilang Fenghua. Jawab Sing Jue dengan jujur. Hei, sayang sekali pemuda berbakat seperti itu bukan keturunan dari kota Fenghuaku. Setelah mendengar kata-kata Sing Jue, lelaki tua itu tidak bisa menahan ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya. Mungkinkah senior itu adalah penguasa kota Fenghua? Melihat hal ini, Sing Jue bertanya ragu-ragu. Hei, lupakan saja, kota Fenghua saat ini pasti sudah lama tidak ada lagi, jika tidak, begitu banyak orang tidak akan tiba-tiba menuangkan ke dalam formasi ekstasi ini dan saling membunuh. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menggumamkan Said untuk dirinya sendiri. Anak muda, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya adalah penguasa kota Fenghua. Hal yang saya butuhkan bantuan Anda hari ini sangat sederhana, yaitu membantu saya menemukan seseorang dan memberi tahu dia sesuatu. Juga sangat sederhana, yaitu aku bisa membiarkanmu membiarkan formasi ekstasi ini hidup. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata kepada Sing Jue, Senior, tolong jelaskan secara detail. Melihat ini, Sing Jue buru-buru menjawab, Hei, ceritanya panjang, aku akan memberitahumu dari awal. Orang tua itu telah berkultifasi ke tingkat kaisar perang tingkat tinggi, dan dia memiliki kekuatan untuk menantang kaisar perang. Namun, kapan orang tua akan berhasil pada saat itu? Empat penjaga kota Fenghua saya, yaitu empat adik laki-laki saya. Mereka sebenarnya bergabung untuk menyerang saya, menyebabkan vitalitas saya terluka parah. Dan alasan mengapa? Mereka menyerang saya adalah karena pada saat itu, kami berempat secara tidak sengaja menemukan peti harta karun di dalam peti harta karun itu, kami mendapat banyak pil harta karun dan harta karun, dan ada juga rencana tata letak formasi besar yang sangat misterius, yaitu jiwa yang terformasi kamu sekarang. Formasi hebat. Setelah mendapatkan harta karun itu, saya memutuskan untuk membangun formasi yang mempesona di kota Fenghua saya, jika ada musuh besar yang menyerang di masa depan, sebagai perlindungan bagi semua orang di kota Fenghua saya. Tapi keempat adik laki-laki saya sangat menentangnya, karena untuk menggerakkan susunan yang mempesona ini, semua harta harus dihancurkan dan diubah menjadi kekuatan untuk menggerakkan susunan yang mempesona. Jadi mereka merasa tidak ada gunanya membangun susunan yang mempesona. Tidak ada gunanya menyianyiakan harta dan harta itu, lebih baik menggunakan harta dan harta itu untuk meningkatkan kekuatan kota Fenghua saya. Patuhi aku, tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan memanfaatkan terobosanku untuk menyerangku. Berbicara tentang ini, wajah Tuan Kota Fenghua tidak dapat menahan sentuhan kesedihan. Melihat Tuan Kota Fenghua, Sing Jue tidak bisa menahan perasaan simpatik. Dihianati oleh saudaranya sendiri memang memilukan. Pada saat ini, Sing Jue tiba-tiba memikirkan ayahnya, karena bagaimana mungkin ayahnya tidak dihianati oleh kakaknya yang paling dipercaya. Bab 284 Keinginan Tuan Kota Awalnya, ini hanya urusan keluarga saya, dan saya tidak boleh memberi tahu Anda tentang mereka. Tetapi karena saya bukan satu-satunya yang selamat dalam formasi ekstasi ini saat ini, saya harus memberi tahu Anda identitas empat orang yang selamat lainnya. Karena saat ini, mereka mungkin memberi tahu pemilik kunci lain tentang saya. Tuan Kota Fenghua berkata dengan sungguh-sungguh, Senior, apakah maksud Anda keempat saudara laki-laki Anda semuanya hidup dalam formasi ekstasi ini? Mendengar ini, Sing Jue mau tidak mau menunjukkan keterkejutannya. Meskipun umur Kaisar San yang kuat jauh lebih lama daripada orang biasa, mereka masih harus dibatasi oleh umur mereka dan tidak dapat lepas dari nasib kematian, kecuali mereka bisa berkultivasi ke tingkat Kaisar San. Dimungkinkan untuk hidup selama ribuan tahun. Tapi jelas lima saudara laki-lakinya belum mencapai ketinggian itu, jika tidak, tidak mungkin terjebak dalam formasi ekstasi ini, dan untuk tubuh jiwa, itu bahkan lebih tidak mungkin untuk bertahan hidup begitu lama, belum lagi bentuk mereka saat ini tidak seperti tubuh jiwa, apalagi tubuh fisik. Sisa-sisa, dan karena rangkaian ekstasi ini memiliki efek mengisolasi jiwa, maka kami berlima bersaudara bertahan hingga hari ini. Seolah melihat keraguan Sing Jue, penguasa kota menjelaskan sambil tersenyum. Mendengar ini, Sing Jue sekali lagi bingung. Dia belum pernah mendengar istilah sisa jiwa. He he, sisa jiwa adalah wujudku saat ini. Sederhananya, itu disebut sisa jiwa, tetapi dalam analisis terakhir, saya sudah menjadi orang yang terkutuk. Jika bukan karena kemampuan khusus dari formasi ekstasi ini, saya pasti sudah lama musnah. Awalnya, lima saudara laki-laki saya bertempur hebat di istana utama kota Fenghua, dan mereka secara tidak sengaja menyentuh formasi ekstasi yang memaksa formasi ekstasi terbuka. Namun, formasi ekstasi saat itu belum sempurna. Itulah sebabnya ketika formasi ekstasi diaktifkan, aliran energi yang sangat menakutkan dipicu, dan aliran energi yang mengerikan itu langsung membunuh saudaraku dalam sekejap, mengubahnya menjadi seperti sekarang ini. Dan alasan mengapa saudara laki-lakiku masih bisa bertahan dalam bentuk sisa-sisa jiwa seperti itu, adalah karena kelima saudara laki-lakiku memegang kunci formasi mempesona ini, dan kunci itulah yang menyelamatkan kita. Dan ini pada saat yang sama. Kuncinya juga menyatu ke dalam tubuh kita berlima. Tuan Kota menjelaskan dengan detail lagi. Senior, jika tebakanku benar, maka seharusnya ada tujuh kunci, kan? Mendengar ini, Singjue sudah mengerti apa yang terjadi saat itu, dan menebak alasan mengapa Master Kota Fenghua dan yang lainnya tidak dapat membuka formasi mempesona. Yah, kamu sangat pintar, dan itu karena salah satu kunci telah terintegrasi ke dalam tubuhku sehingga aku dapat berkomunikasi denganmu. Melihat ini, Sang Penguasa Kota memuji. Kalau begitu senior, karena lima yuan lainnya telah diintegrasikan ke dalam tubuh lima saudara laki-lakimu, bagaimana aku harus membatalkan susunan yang mempesona ini. Tetapi pada saat ini, Singjue tidak bisa menahan cemberut. Hehehe, sebenarnya sangat sederhana. Meskipun kuncinya tidak ada di sini, kita berlima sama dengan kuncinya, jadi kamu hanya perlu menyerap semua sisa diriku ke dalam kuncimu, saya memenuhi keinginan saya. Saya bersedia untuk mengintegrasikan sisa jiwa saya ke dalam kunci Anda, dan dengan kekuatan saya saat ini, seharusnya tidak ada masalah untuk membantu Anda menerobos ke tingkat kaisar perang dalam waktu singkat. Saat itu, kamu secara alami dapat menggunakan. Keempat Saudaraku Untuk Menyerap Pada saat ini, penguasa kota menatap Singjue dengan tatapan penuh harap, dan ada senyum tipis di sudut mulutnya, seolah-olah dia sendirian di sini. Formasi-terformasi bertahan ribuan tahun di antara mereka, yang mereka tunggu-tunggu adalah saat ini. Senior, tolong beritahu saya jika ada yang harus dilakukan. Selama Junior ini bisa melakukan apa yang dia bisa, dia pasti akan membantu senior memenuhi keinginannya. Melihat ini, Singjue buru-buru melengkungkan tangannya dan meminta instruksi dengan hormat. Yah, aku bisa merasakan dari kekuatan jiwamu bahwa kamu adalah orang yang dapat dipercaya, jadi aku memilihmu daripada pemilik kunci lainnya. Melihat jawaban Singjue, penguasa kota berkata dengan sangat percaya. Berbicara tentang masalah ini, itu adalah hutang yang harus saya bayar. Awalnya, ada dua kekuatan besar di lingkaran dalam ini. Mereka adalah kota Fenghua dan Ting Suecheng. Kota Fenghua dikendalikan oleh keluarga Simen saya, dan Ting Suecheng dikendalikan oleh keluarga Nalan. Kedua keluarga telah menjadi musuh selama ratusan tahun. Dan sebagai penguasa kota baru kota Fenghua, saya memutuskan untuk merayu Nalan Suecheng, penguasa Xiaogu kota Ting Suecheng pada waktu itu, untuk menyatukan lingkaran dalam. Pada akhirnya, saya berhasil jatuh cinta dengan Nalan Suecheng, dan dia saya juga berjanji untuk mengklasifikasikan kota Ting Suecheng sebagai cabang kota Fenghua saya setelah dia naik tahta. Tetapi ketika ayahnya mengetahui tentang kami berdua, dia sangat menentang dia berteman dengan saya. Kali saya mendengar bahwa satu-satunya orang di Suecheng yang dapat melawan saya adalah Nalan Sue, jadi agar tidak mempengaruhi rencana saya, saya membuat keputusan. Itu untuk membunuh ayahnya, agar tidak ada seorangpun di Suecheng itu bisa mencegah saya berteman dengan Nalan Sue, dan saya mendengar bahwa Suecheng pada akhirnya akan menjadi milik saya. Secara pribadi memenggal kepala ayah Nalan Sue. Kepada kaisar perang sebelum melepaskannya, setidaknya pada saat itu dia tidak akan memaafkanku, dan dia tidak akan bisa membunuhku. Tapi aku tidak memiliki kesempatan ini. Kata pada titik ini, wajah Fenghua City Lord sudah penuh penyesalan. Tapi senior, sudah seribu tahun sekarang, senior Nalan Sue itu pasti sudah meninggal. Melihat ini, Xingjue berkata perlahan. Tidak, relik itu bukan masalah kecil, dan memiliki kekuatan untuk memperlambat waktu yang dapat membuat relik itu abadi selama 10 ribu tahun. Oleh karena itu, dengan kekuatan kaisar pertempuran tingkat tinggi Nalan Sue, dia seharusnya masih hidup. Lihat Xingjue ketika ditanya, penguasa kota Fenghua menjawab dengan pasti. Memperlambat waktu? Ada kekuatan seperti itu. Setelah mendengar kata-kata penguasa kota, Xingjue terkejut. Kekuatan waktu adalah sarana luar biasa dari kekuatan ruang, tetapi semua orang yang telah mencapai tingkat kekuatan itu tidak lagi berada di benua ini, tetapi telah memasuki tempat perlindungan legendaris, penguasa kota menjelaskan kepada Xingjue sambil tersenyum. Tempat perlindungan Setelah mendengar kata asing ini, wajah Xingjue yang sudah terkejut dipenuhi dengan keheranan. Karena dia belum pernah mendengar hal-hal ini sebelumnya. Hehe, santuari hanyalah sebuah legenda. Itu adalah tempat yang diasumsikan orang-orang untuk pembangkit tenaga listrik teratas yang menghilang di benua pada zaman kuno. Tapi saya percaya bahwa santuari itu nyata, karena saya tidak percaya itu bisa dibangun. Mereka yang menunggu reruntuhan akan binasa di benua ini. Setidaknya menjadi keberadaan teratas di benua ini, yaitu Zandi yang kuat. Melihat Xingjue begitu tertarik, penguasa kota dengan hati-hati menjelaskan kepada Xingjue. Ternyata ada tempat seperti itu. Agaknya master pavilion generasi pertama pavilion Yufeng dan orang kuat misterius dari reruntuhan kuno seharusnya melangkah ke tempat perlindungan itu? Sekali lagi, mungkin maksudnya dia berharap aku bisa masuk ke tempat perlindungan itu di masa depan. Setelah mendengar penjelasan dari penguasa kota, Xingjue tiba-tiba teringat generasi pertama penguasa pavilion Yufeng dan lelaki kuat misterius di zaman kuno. Reruntuhan, dan saat ini, Xingjue memiliki harapan baru di hatinya. Karena dia tiba-tiba menyadari bahwa bahkan tokoh teratas di benua ini, pembangkit tenaga listrik legendaris seperti Kaisarsan bukanlah eksistensi terkuat. Ngomong-ngomong, senior, di mana relik itu? Jika senior Nalansue masih ada, apa yang perlu saya sampaikan? Pada saat ini, Xingjue bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, baik istana ini maupun istana tempat keempat saudara laki-laki saya berada bukanlah pusat dari formasi yang mempesona ini. Dalam analisis terakhir, kedua istana ini hanyalah penjara dari formasi yang mempesona ini. Kita semua adalah sisa-sisa jiwa yang terkunci di sini dan tidak dapat keluar. Adapun mata asli dari formasi ekstasi ini, sebenarnya ada tujuh kunci, jadi selama kamu menyerap kelima saudara laki-lakiku ke dalam kuncimu dan membunuh orang lain yang memegang kunci itu, maka kamu dapat memanggil mata ini. Formasi ekstasi dan kunci yang dapat membuka dan menahan reruntuhan Nalansue ada di matanya. Adapun lokasi reruntuhan, kunci itu akan memberi tahu Anda. Jika dia benar-benar hidup, tolong beri tahu dia untukku, bahkan jika aku berbohong padanya, cintaku padanya benar. Berbicara tentang ini, penguasa kota Fenghua di wajahnya yang dulu ada kilasan kelegaan. Dan dia mengarahkan pandangannya yang penuh harap pada Xinjue. Senior, jangan khawatir, Junior ini pasti akan memenuhi keinginanmu. Melihat ini, Xinjue membuat sumpah jaminan. Aku percaya padamu. Melihat penampilan Xinjue yang bersumpah, penguasa kota berkata sambil tersenyum, lalu perlahan menutup matanya. Om, tiba-tiba, aku melihat tubuh penguasa kota tiba-tiba menyebar, berubah menjadi cahaya biru muda, dan akhirnya menyerbu tubuh Xinjue dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan pada saat ini, perasaan membarat tiba-tiba menyebar dari lautan ki di tubuh Xinjue, lalu menyebar ke seluruh bagian tubuh Xinjue, dan ki perang merah tua di tubuh Xinjue seperti banjir dari pintu air. Gunung berapi yang meletus, tubuh hukuman diri yang tak terkendali melonjak keluar. Namun yang aneh adalah meskipun energi perang terus-menerus melonjak keluar, kekuatan Xinjue sebenarnya terus meningkat, dan segera mencapai tingkat puncak raja perang tingkat tinggi. Chapter 285 diserahkan kepadaku. Semangat juang merah tua terus-menerus keluar dari tubuh Xinjue, memenuhi aula bundar. Dan dengan akumulasi san ki yang terus-menerus, konsentrasinya juga meningkat, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya meningkat dengan cepat. Jika bukan karena penghalang kuat yang diatur di sekitar aula ini, san ki yang kejam telah menembus dinding. Keluar dari kekerasan fisik. Om Tiba-tiba, energi pertarungan yang memacar mulai mengalir ke tubuh Xinjue dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan ketika semua energi pertarungan kembali ke tubuh Xinjue. Pada saat ini, Xinjue juga terkejut menemukan bahwa kekuatannya lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dan bahkan kekuatan ruang pada tingkat yang lebih dalam, serta kekuatan persona yang tidak dapat dikuasai sebelumnya, Xinjue telah menguasai semuanya pada saat ini, dan pada saat ini Xinjue sebenarnya telah mencapai tingkat perang. Kaisar Dan selain kekuatan tersebut, ada juga kekuatan kontrol dari formasi ekstasi ini, kekuatan semacam itu mengalir di tubuh Xinjue, seolah formasi ekstasi ini sudah bisa dikendalikan olehnya. Apakah ini kekuatan Raja Perang? Benar saja, itu tidak sebanding dengan Raja Perang. Xinjue merentangkan telapak tangannya dan kemudian perlahan mengepalkannya, merasakan kekuatan melonjak melalui tubuhnya saat ini, wajahnya tampilan penuh kenikmatan. Kaisar Perang sudah sangat kuat, jadi seberapa kuat Kaisar Perang? Mungkin dia benar-benar bisa menghancurkan dunia hanya dengan beberapa gerakan. Merasakan kekuatan pada saat ini, Xinjue berkata dengan kerinduan. Ini? Tetapi pada saat ini, pupil Xinjue tiba-tiba membesar, karena dia menemukan bahwa ada juga aura Kaisar pertempuran yang kuat dalam formasi ekstasi ini pada saat ini, dan kehadiran aura itu. Kekuatan dari lima kunci benar-benar memiliki kendali yang lebih kuat atas formasi menari. Setelah merasakan perubahan ini, Xinjue sudah bisa menebak apa yang terjadi. Aku bergabung ke dalam tubuh si Menyu, itulah sebabnya si Menyu memiliki kekuatan seperti itu. Hei, si Menyu, apa yang ingin kamu lakukan? Dan pada saat ini, Xinjue menemukan bahwa orang-orang di formasi menarik bergegas menuju arah si Menyu dengan kecepatan yang sangat tinggi, tetapi jelas mereka tidak melakukannya dengan sukarela, lebih seperti dikendalikan oleh orang lain. Dan saat ini, dalam formasi ekstasi ini, selain dia yang bisa mengendalikan semua orang, hanya ada si Menyu saja. Namun, aku harus menjadi master sebenarnya dari formasi ekstasi. Tetapi pada saat ini, mulut Xinjue tiba-tiba dipenuhi dengan senyum percaya diri. Kemudian saya melihat sosoknya keluar dari istana, dan kemudian bergegas menuju ke arah kerumunan berkumpul dengan kecepatan yang menakutkan itu. Sialan, apa yang terjadi di sini? Tubuh di luar kendali. Pada saat ini, di kedalaman formasi jiwa yang menarik, sesosok terbang dengan cepat di antara lapisan bangunan, dan orang ini sebenarnya adalah Kuo Jing. Pada saat ini, Kuo Jing sama sekali tidak memadatkan sayap pertempuran, dan tubuhnya masih berjuang di udara, tetapi ada aliran udara yang kuat yang mengangkatnya dan menerbangkannya ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Plok. Diiringi dengan suara teredam yang berat, Kuo Jing jatuh ke tanah dengan keras, dan kekuatan yang kuat meledakan tanah menjadi lubang yang dalam. Tidak akan menyakitinya sama sekali untuk jatuh. Kenapa? Kenapa kamu? Tapi ketika Kuo Jing mengangkat kepalanya, pupilnya tiba-tiba melebar, wajahnya sudah sepucat kertas, dan semburan keringat dingin terus mengalir. Pada saat ini, bahkan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali berdiri. Karena dia menemukan bahwa ada beberapa sosok yang dikenalnya di depannya saat ini, semuanya terbaring di tanah dalam berbagai postur yang menyedihkan seperti dirinya, dan berdiri di depan orang-orang itu adalah sosok yang sangat familiar, yang sebenarnya adalah si Menyu. Dan pada saat ini, si Menyu juga menatap Kuo Jing dengan tatapan jahat itu. Sialan! Pada saat ini, Kuo Jing buru-buru memadatkan kekuatan di tubuhnya ke permukaan tubuhnya, lalu berdiri dengan tiba-tiba, mencoba menembus lapisan pengekangan itu. Turun ke tanah. Melihat ini, si Menyu mengetuk jarinya dengan ringan. Pada saat yang sama, kekuatan yang tak tertahankan tiba-tiba turun ke pumbung Kuo Jing, dan di bawah tekanan kekuatan yang kuat ini, Kuo Jing bahkan jatuh seketika. Di tanah, kekuatan yang kuat mengubur tubuhnya kokoh di dalam tanah. Apa? Apakah kamu takut? Mengapa kamu tidak meminta bantuan? Mari kita lihat apakah Tuan Istana Sing Jue masih bisa datang untuk menyelamatkanmu kali ini? Bisakah dia menyelamatkanmu? Kembali hormat, kata si Menyu Sinis. Saudara si Menyu, kami tidak memiliki keluhan dengan Anda. Mengapa Anda memanggil? Kami ke sini. Kamu membangun kekuatanmu di masa depan, tolong biarkan aku pergi. Pada saat ini, seorang pria dengan wajah cabul memohon kepada si Menyu dengan ekspresi rendah hati di wajahnya. Bang! Ah! Tapi pada saat ini, si Menyu tiba-tiba mengguncang telapak tangan pria itu, dan kekuatan yang kuat langsung meremas pria itu sampai mati. Gemah di langit membuat puluhan orang yang hadir mau tidak mau merasa takut. Dengarkan baik-baik, kamu tidak boleh berbicara tanpa perintahku, karena aku adalah penguasa formasi ekstasi ini. Semuanya di sini diatur olehku. Setelah membunuh pria itu, si Menyu menyapu tatapan kejam itu kepada semua orang. Setelah mendengar kata-kata si Menyu, semua orang buru-buru menutup bibir mereka, mengertakan gigi dengan erat, dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun, tetapi pada saat ini mereka benar-benar dapat mendengar suara gemetar tubuh mereka. Hahaha! Singjue, kamu di mana? Di mana kamu? Tuan Kota. Saya adalah penguasa formasi ekstasi ini, Anda tidak akan pernah bisa lepas dari genggaman saya. Tiba-tiba, si Menyu meraung dengan gila ke arah langit, dan suaranya bergema di langit seperti guntur yang menggelegar, dan bergema di seluruh formasi jiwa yang menarik, sehingga semua orang dapat mendengarnya dengan jelas hingga rafenya. Tetapi meskipun si Menyu mengatakan bahwa dia pasti akan menang, alisnya tidak bisa menahan cemberut saat dia melihat gedung-gedung setinggi langit di sekitarnya. Saat ini, dia sudah tahu bahwa tujuh kunci dapat memanggil mata yang mempesona, dan dia juga tahu bahwa pemilik dari dua kunci lainnya adalah penguasa kota dan Singjue. Tetapi yang membuatnya melankolis adalah bahwa pada saat ini, dia tidak dapat melihat posisi Singjue dan penguasa kota, dan kekuatan kaisar perannya saat ini adalah hasil dari integrasi empat penjaga kota hilang Fenghua ke dalam tubuhnya. Dan kekuatan semacam ini hanya sementara, jika dia tidak segera mengetahui Singjue dan penguasa kota, dan menunggu kekuatannya pulih ke level Raja Perang, maka dialah yang akan mati. Singjue, jika kamu tidak keluar lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepada temanmu. Pada saat ini, si Menyu tiba-tiba berteriak ke langit lagi. Om! Pada saat yang sama, si Menyu melambaikan tangannya, dan Kuo Jing, yang terkubur di tanah, tiba-tiba melesat menjauh dari tanah dan melayang di udara, berdiri di atas tubuh si Menyu seperti target. Di sisi berlawanan, Anda bahkan tidak bisa bergerak. Om! Saat ini, si Menyu memegangnya dengan satu tangan, dan tombak panjang yang kental dengan semangat juang muncul di tangannya. Hei, sepertinya Tuan Singjue Anda tidak akan datang untuk menyelamatkan Anda. Jika Anda ingin menyalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan Anda karena membuat teman yang salah. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati bahagia, katamu haruskah tembakanku menembus mata kirimu atau mata kananmu dulu. Si Menyu berkata kepada Kuo Jing dengan tombak merah gelap di tangannya, dengan senyum jahat di wajahnya. Bah, berhentilah kentut, kemarilah jika kau punya nyali. Tapi saat ini, Kuo Jing memuntahkan seteguk air, dan menggeram pada si Menyu dengan marah. Bagus, sangat bagus, luar biasa. Kalau begitu, mari kita mulai dari kiri. Wo Os Setelah mendengar kata-kata Kuo Jing, si Menyu menunjukkan tatapan ganas dan ganas, lalu melihat lengan kanannya terayun tiba-tiba, dan tombak di tangannya dilepaskan. Menembak ke arah mata kiri Kuo Jing dengan hembusan angin. Dan pada saat ini, semua orang yang hadir buru-buru memejamkan mata, tidak tahan melihat adegan kejam ini terjadi. Bahkan Kuo Jing dengan cepat menutup matanya. Meskipun dia tidak takut sama sekali di permukaan, dia sangat takut dengan nasib kematian di dalam hatinya. Bang! Tapi tepat ketika Kuo Jing ini sudah mati, suara tredam tiba-tiba terdengar di depannya, dan ketika dia membuka matanya lagi, dia terkejut menemukan bahwa berdiri di depannya ada sosok, dan ini bukan seseorang selain Xingjue. Xingjue Setelah melihat Xingjue lagi, Kuo Jing tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, dan berteriak kegirangan, dan matanya basah saat ini. Dalam satu hari, hidupnya dalam bahaya dua kali, tetapi orang yang sama yang menyelamatkannya, dan hanya dia yang tahu perasaan itu. Apa? Xingjue Tangisan keras Kuo Jing juga menarik perhatian semua orang, dan dia dengan cepat membuka matanya. Baru pada saat itulah dia menemukan eksekusi di depan Kuo Jing. Mereka semua sangat akrab dengan Xingjue. Sebelum konferensi penawaran dimulai, Xingjue sudah menjadi selebriti di mata semua kontestan, namun saat itu mereka merasa Xingjue hanya bisa lolos ke final dengan mengandalkan koneksi. Jadi ketika Xingjue muncul, mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Xingjue. Xingjue, kamu akhirnya ada di sini. Aku sangat berterima kasih padamu, terima kasih telah memberiku kesempatan ini, kali ini aku pasti akan membiarkanmu mati dengan menyedihkan. Ketika Xingjue muncul, si Menyu bahkan lebih puas. Berkata sambil menyeringai. Berdengung. Pada saat ini, dengan lambayan tangan kanan Xingjue, kekuatan penahan yang kuat pada Kuo Jing dan semua orang menghilang seketika, dan semua orang mendapatkan kembali kebebasan mereka pada saat ini. Kalian mundur, serahkan tempat ini padaku. Setelah membebaskan semua orang, Xingjue perlahan menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.